Habitat kelinci tersebar di seluruh dunia. Ada di hutan, padang rumput, wilayah perkebunan, dan bahkan ada juga di gurun. Funtime with me Halo sahabat Funtime with me Aidi. Di video kali ini, mari kita belajar tentang hewan dan mengenal lebih dekat berbagai macam hewan-hewan yang ada di dunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang hewan yang kecil yaitu semut dan hewan peliharaan yang lucu yaitu pelinci. Yuk kita simak videonya. Semut Semut adalah jenis serangga berukuran kecil yang sering ditemui di pepohonan, tanah, kayu, dan juga di dalam rumah. Hewan-hewan ini suka berbaris rapi lalu mengerubuti remah-remah makanan yang tercecar di dalam rumah. Semut hidup berkelompok Dalam suatu kelompok, terdapat ratu semut, semut pekerja, dan semut jantan. Semut yang biasa kita jumpai adalah semut pekerja. Mereka lah yang bertugas untuk mencari makanan bagi kelompoknya. Kelompok semut tinggal di serang semut yang biasanya berupa gundukan tanah. Di dalamnya, mereka membuat lorong-lorong serta banyak ruang. Semut dalam satu kelompok saling bekerja sama dalam mencari makanan. Ketika bertemu, mereka saling berkomunikasi dengan menggunakan antena di kepalanya seperti sedang bersalaman. Mereka juga meninggalkan jejak bau untuk menandai rute. Jejak ini digunakan sebagai panduan bagi semut lainnya untuk menuju lokasi makanan atau untuk menghindari bahaya. Kelinci Radek Kelinci adalah binatang lucu berbulu dengan setasang telinga yang panjang serta suka melompat-lompat. Ia adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Kelinci terkenal suka sekali dengan wortel. Manusia suka menjadikan kelinci sebagai binatang peliharaan. Kelinga kelinci yang panjang membuatnya memiliki pendengaran yang baik. Ia bisa mendengar sesuatu dari jarak yang amat jauh. Ia juga memiliki penglihatan yang bagus dan luas untuk mendeteksi keberadaan musuh dari segala arah. Kaki belakang kelinci besar dan kuat membuat kelinci dapat melompat jauh. Di alam liar, kelinci hidup berkelompok. Mereka membuat sarang dengan menggali lubang dalam tanah. Sarang kelinci memiliki banyak cabang dengan lubang untuk masuk dan keluar. Taukah kamu? Bagi sebagian petani, kelinci adalah hama karena memakan tanaman kebun. Habitat kelinci tersebar di seluruh dunia. Ada di hutan, padang rumput, wilayah perkebunan, dan bahkan ada juga di gurun. Jenis makanan kelinci adalah tumbuhan seperti sayuran, dedaunan, rumput, serta kacang-kacangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.